Berdakwa kasus korupsi perizinan lahan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau, Surya Darmadi, menjalani sidang perdana. Surya Darmadi juga melakukan korupsi dan pencucian uang yang mengakibatkan kerugian negara hingga 104 triliun rupiah. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan, Surya didakwa melakukan pencucian uang atas kasus tugaan korupsi kegiatan usaha perizinan kelapa sawit yang melakukan perusahaannya tersebut. Dalam dakwaan Jaksa juga disebutkan pencucian uang dilakukan Surya bersama bekas Bupati Indragiri, Hulu Raja Tamsir Rahman yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 73 triliun rupiah. Berdakwa juga tidak melaksanakan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total area kebun dan 8 perusahaan. Saya lihat angkanya saya setengah gila pak. Saya tidak mengerti, naik turun-naik turun. Kan tidak benar, kan kebun 8 triliun. Di denda 78 triliun, 104. Kemudian sekarang dakwaan 74,3. Tapi menurut bapak itu harga yang berkumpulkan segera tidak korupsi ini pak. Saya tidak korupsi. Terima kasih telah menonton!